Apakah kalian tahu bahwa otak kita dilindungi oleh tempurung kepala dan di antara tempurung kepala dan otak terdapat tiga membran yang masing-masing diantaranya membentuk selaput. Selaput otak itu terdiri atas duramater, arachnoid mater, dan piamater atau yang kita kenal sebagai meningis otak. Tapi apa hubungannya hal ini dengan topik kita hari ini yaitu meningitis? Meningitis adalah infeksi yang terjadi di meningis, suatu penyakit yang memiliki implikasi kesehatan yang serius dan jika tidak segera ditangani, akan berakibat fatal. Seperti infeksi pada umumnya, meningitis dapat disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme seperti virus, bakteri, maupun fungi. Meningitis yang disebabkan oleh bakteri menghasilkan gejala-gejala yang lebih parah sehingga harus diatasi dengan cepat. Salah satu gejala khas yang dapat mengarahkan kita pada meningitis adalah kaku pada bagian leher. Seringkali, gejala tersebut disertai dengan demam dan sakit kepala yang luar biasa yang dapat disertai dengan muntah-muntah. Gejala-gejala lebih buruk yang bisa muncul adalah kejang, fotosensitivitas, menurunnya napsu makan, dan lain-lain. Akan lebih baik jika kalian pergi ke dokter untuk melakukan pemeriksaan jika kalian merasa bahwa gejala yang disebutkan ada pada diri kalian. Hal yang menjadi resiko dari seseorang terkena meningitis adalah sistem imun tubuh yang lemah seperti orang dengan AIDS atau seseorang yang menderita diabetes. Kehamilan juga dapat meningkatkan resiko dari meningitis karena tingginya kerentanan ibu untuk terkena infeksi dari mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit tersebut. Infeksi ini juga bisa ditularkan secara langsung kepada bayi yang sedang dikandung dan dapat menyebabkan bayi meninggal dalam kandungan atau keguguran. Risiko lain adalah orang yang belum menyelesaikan vaksinasi yang telah direkomendasikan. Perlu diingat bahwa channel Neuron hanya memberikan fakta dan menghormati pilihan serta opini setiap orang terhadap vaksinasi tanpa adanya bias. Lalu, bagaimana cara kita mencegahnya? Menjaga kebersihan sudah lebih dari cukup untuk mencegah penyebaran penyakit ini. Tutup mulut atau hidung jika kalian sedang batuk dan bersin untuk mencegah penyebaran antar manusia. Selalu mencuci tangan untuk menjaga kebersihan diri sendiri dan agar terhindar dari infeksi oleh mikroorganisme yang ada di tangan kita atau bahkan menjaga sistem imun dengan menghidrasi diri dan juga istirahat yang cukup. Jika sedang hamil, jangan lupa untuk selalu ke dokter agar perawatan antenatal terpenuhi dan imunisasi lengkap pun juga disarankan. Menangani penyakit ini dengan cepat adalah hal yang krusial terutama dengan pasien yang terkena bakterial meningitis. Bagaimana menurut kalian? Apakah informasi ini berguna? Jangan lupa untuk membagikan video ini ke teman-teman kalian agar mereka mengetahuinya juga dan subscribe demi mendukung keberlangsungan channel ini. Jika ada pertanyaan yang kalian ingin kami bahas kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!